Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Puncak Arus Mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta di prediksi akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 April. Pihak bandara memperkirakan akan ada 120 hingga 160 ribu penumpang yang akan memadati Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan melihat seperti apa suasana di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan bergabung dengan Glori Nata. Glori, apakah sudah ramai oleh para pemudik Bandara Soekarno-Hatta hari ini? Dan apa saja syarat penerbangan yang terbaru? Yasumi dan juga pemirsa, dua pekan jelang mudik. Arus mudik ini sudah perlahan terlihat, tepatnya di depan pintu dari keberangkatan Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Seperti yang dapat Anda lihat saat ini di belakang saya, ini di Terminal 1A sudah dipadati para penumpang yang mengantri untuk masuk ke area check-in. Di mana di depan pintu ini, para petugas meminta agar penumpang ini menunjukkan aplikasi peduli lindungi dan juga sertifikat vaksinasi booster. Yang mana berdasarkan aturan terkini, bagi para penumpang pesawat domestik ini diwajibkan untuk melaksanakan vaksinasi dosis booster. Dan jika sudah melaksanakan vaksinasi dosis booster, sehingga tidak perlu lagi menunjukkan hasil negatif dari antigen dan juga PCR. PCR sementara itu bagi para penumpang pesawat yang belum melaksanakan dosis booster atau dosis kedua, ini diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif dari PCR 3x24 jam dan juga antigen 1x24 jam. Dan kami tadi sempat bertanya kepada beberapa calon penumpang di sini, dan mereka memang menyatakan lebih memilih untuk pulang kampung lebih awal karena untuk menghindari harga tiket yang akan naik sebentar lagi dan juga untuk menghindari kepadatan jumlah penumpang. Sementara itu, saat ini ada beberapa informasi saat ini untuk harga tiket dari beberapa maskapai ini sudah naik, di mana kenaikan harga ini terjadi karena dari pihak pemerintah sendiri sudah mengizinkan maskapai untuk melakukan penyesuaian harga di masa lebaran ini dan kebijakan tersebut sudah berlaku sejak tanggal 18 April 2022. Dan meskipun harga tiket saat ini naik, namun untuk pantauan jumlah dari penumpang pesawat udara ini sudah naik juga, yang mana menurut Angkasa Pora 2, saat ini sudah mencapai sekitar 123 ribu orang perharinya untuk penumpang pesawat dan juga nanti hamil tujuh sebelum Hari Raya Idul Fitri diprediksi akan mencapai 160 ribu orang perharinya. Sumi. Belori, berapa jumlah penumpang hari ini dan apa langkah antisipasi untuk menghadapi lonjakan penumpang di 28 hingga 30 April nanti? Ya Sumi, menurut informasi yang kami himpun dari pihak Bandara dan juga pihak Angkasa Pora 2, untuk data jumlah penumpang di hari Rabu 20 April kemarin, ini tercatat ada sekitar 99 ribu orang penumpang perharinya dengan 851 jumlah penerbangan. Sementara untuk di hari ini, Jumat 22 April 2022, ini tercatat ada sekitar 15.500 orang perhari dan untuk jumlah penerbangannya mencapai 131 jumlah penerbangan dan khususnya ini untuk di terminal 1. Sementara itu memang untuk tren kenaikan jumlah penerbangan dan juga jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta saat ini sudah mencapai 20% dan nantinya Hamin 7 jelang lebaran ini akan diprediksi mencapai 160 ribu orang perharinya. Dan untuk langkah antisipasi yang dilakukan dari pihak Angkasa Pora 2 saat ini sudah membangun adanya posko angkutan lebaran sebagai tempat untuk koordinasi para petugas dan juga dari pihak Angkasa Pora 2 saat ini sudah mengoperasikan kembali terminal 1A yang tadinya ini ditutup sejak tahun 2020 lalu karena pandemi COVID-19 saat ini sudah kembali dioperasikan dan saat ini terminal 1 melayani beberapa maskapai yang mana seperti Super Airjet, Sriwijaya Air dan juga Air Asia dengan demikian. Untuk keberangkatan dan juga kedatangan penumpang domestik ini dilayani di tiga terminal yakni terminal 1, 2 dan juga terminal 3. Sementara itu nantinya dari pihak Angkasa Pora 2 akan berencana untuk mengoperasikan kembali terminal 1B nanti melihat jumlah penumpang jika sudah mencapai sekitar 150 ribu orang perharinya. Dan memang dari pihak Kementerian Perhubungan sendiri sudah memprediksi ada sekitar 8,9 juta orang yang melakukan mudik melalui jalur udara dan untuk arus mudik ini diprediksi puncaknya akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 April sementara itu untuk arus baliknya jatuh pada tanggal 8 Mei 2022. Sementara demikian informasinya Sumi, kembalikan Anda. Terima kasih. Lorinata melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten.